Ya 300 ribu satu bulan untuk kerja cuci piring, cuman Alhamdulillah disitu aku dapat makan. Habis itu saya beli atau kulak ikan, jadi uang saku saya saya kumpulin, saya belikan ikan. Akhirnya saya mendapatkan mulai penghasilan, mulai penghasilan dan saya bisa mendapatkan margin antara 100 ribu hingga 150 ribu per unit. Di ketiga kalau nggak keempat saya lupa, saya dapat 1 M nya di perusahaan ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi bersama saya Yayang. Terima kasih teman-teman telah nyimak video-video di channel ini. And aku tuh seneng banget ya, kalian ternyata menyukai video-video di channel ini dan kalian pun juga ikut interaksi komentar, aku seneng banget. Dan ternyata banyak sekali teman-teman nggak cuma dari Indonesia aja yang nyimak channel ini, tapi banyak juga yang dari luar negeri. Yuk kalian bantu aku untuk komentar di bawah dong, kalian itu berasal dari kota apa? Atau mungkin kalian sedang ada di mana? Itu ya, bantu aku tuliskan di komentar. Oke fine, pada kesempatan kali ini saya akan bahas sesuatu yang unik banget. Bagi kalian yang pengen nulis doa, kamu bisa juga nulis doa di komentar ya, agar di aminkan oleh puluhan ribu viewer channel ini. Dan insya Allah kalau doa itu di aminkan oleh banyak orang, insya Allah itu akan termujud. Gitu ya. Nah, oke kali ini saya akan share bagaimana cara saya mendapatkan 1 miliar pertama saya di usia 21 tahun. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya, bagaimana ini caranya untuk dapat duit segitu di usia muda? Gitu ya, by the way itu sudah cukup lama dari saya sekarang karena saya sudah cukup agak tua ya. Tapi saya akan ceritakan kepada anda bahwa saya itu pendidikan biasa aja, pendidikan saya SMA gitu ya. Dan dulu SMA juga nggak pintar-pintar banget, bahkan lebih ke bandelnya daripada pintarnya gitu ya. Tapi saya memang seneng cari duit, nanti saya akan kasih tau apa sih yang saya lakukan ya. Kok bisa nih, dapet saldo 1 miliar pertama di usia 21 tahun. Simak video ini sampai selesai, semoga ada manfaatnya untuk kamu. Saya mau cerita dulu latar belakang saya. Jadi ayah saya itu adalah seorang PNS dengan gaji yang kecil. Saya bilang waktu itu, kenapa saya bilang kecil? Karena waktu itu untuk membiayai saya dan dua adik saya dan ibu saya itu kayaknya kurang banget. Kenapa saya bilang kurang? Karena waktu itu nggak tau kenapa ya, karena masih kecil ya, kurang terlalu paham. Itu ada yang namanya potong gaji gitu ya. Dan satu bulan, ayah saya itu hanya membawa 50 ribu. Jadi tidak membawa gajinya, tapi hanya membawa 50 ribu. Nah bayangin, 50 ribu bagaimana caranya untuk hidup satu bulan gitu ya. Dan ibu saya akhirnya mencoba untuk mencari tambahan penghasilan, yaitu dengan jualan nasi, jualan sayur di depan rumah, terus maklar-maklar, tanah, dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh ibu saya, dengan didampingi juga bapak saya. Jadi kalau saya bilang, ketika Anda memiliki kehidupan yang mungkin lebih bagus daripada saya, insya Allah Anda pasti lebih bisa daripada saya. Karena saya dulu itu sekolah, itu ada uang saku, itu alhamdulillah. Kalau nggak ada, itu tetap aku berangkat. Dan itu dirasakan oleh adik-adikku juga dulu. Dan makan pun seadanya teman-teman ya. Jadi nggak terlalu milih hari ini pengen makan apa ya. Tapi pertanyaan itu gini, apa ya yang bisa dimakan hari ini? Jadi beda, beda pemikirannya. Ada makanan aja udah bersyukur banget. Itu saya ya, saya. Nah, cuman alhamdulillahnya saya itu menyukai yang namanya, Mungkin karena lihat bapak saya ya, Lihat bapak saya kerja dalam pemerintahan gitu ya. Bapak saya PNS teman-teman, tapi golongannya itu kecil. Jadi waktu itu gajinya mungkin sejutaan lah, 1.300.000an. Dan itu nggak cukup gitu ya. Dan saya melihat bapak saya, Kok kayaknya capek gitu loh, pagi, sore, malam, sore, malam. Nah akhirnya saya pun memutuskan, saya kepengen, Gimana sih rasanya punya usaha sendiri, punya bisnis sendiri. Dan itu, saya mulai kepikiran itu sudah sejak SMP teman-teman, sejak SMP. Jadi sudah sejak SMP itu saya mulai dagang ikan, ya. Jadi dagang ikan hias. Saya masih ingat, saya itu punya kolam kecil di depan rumah. Habis itu saya beli atau kulak ikan. Jadi uang sakur saya, saya kumpulin, saya belikan ikan. Nah itu adalah bisnis pertama saya. Usaha pertama saya itu ikan hias. Uang berapa sih ya, receh-receh lah. Tapi kukumpulin dan ikannya itu kujual ke tetangga-tetangga anaknya. Anaknya itu tetangga-tetangga. Awalnya itu lancar banget ya, lancar banget. Dapet profit, dapet cuan, ya kan. Ya nggak banyak, ya lumayan lah. Minimal untuk uang sakur sekolah. Tapi yang terjadi apa? Terjadi akhirnya bangkrut juga. Kok bisa mas? Ya waktu itu saya lupa nutup kolam saya. Jadi saya tidur siang, habis itu hujan turun deres. Saya lupa nutup kolam saya. Dan ketika saya bangun, ikannya udah ngambang semua. Mati semua, nggak ada sisanya. Oke, ini itu adalah kegagalan. Bukan kegagalan ya, istilahnya pelajaran bangkrut pertama saya. Ya dari ikan, itu masih SMP teman-teman. Masih sekitar 15 tahun gitu ya. 15 tahun saya udah punya kepikiran. Ini marketnya kepada siapa? Saya kulaknya begini ya. Itu sudah punya kepikiran itu waktu SMP. Ya Alhamdulillah. Waktu pun berjalan, saya mulai mengenal dunia internet. Saya mulai mengenal dunia internet itu sejak SMA. Cuma kita tau lah dulu itu internet ketika awal tau itu tidak untuk cari duit gitu ya. Kita pengen mencari informasi apa sudah ada di Google, walaupun mungkin belum selengkap sekarang. Makanya itu aku bingung nih, anak-anak sekarang harusnya itu lebih cepat berhasil. Karena fasilitas semuanya udah ada. Jamanku dulu jadi kelihatan tua ya. Jadi ini, fasilitas itu kayak ini. Kayak mahal-mahal gitu loh. Kalau sekarang kan akses gampang sekali semua di mana-mana. Akhirnya aku tau itu. Dan akhirnya aku mulai berjualan. Itu selulus SMA ya. Ini aku ceritain yang dagang-dagang aja. Lulus SMA. Sebenarnya aku ada ngamen-ngamen juga di situ belakang. Tapi aku nggak ceritain ke kalian. Akhirnya aku mulai jadi dropshipper. Jadi aku waktu itu jualan HP ya. Jadi HP aku dropship sistemnya. Nah kalau dropship otomatis kita minta dong ke supplier. Eh supplier minta tolong dong tulis dong nama aku di kertas ya. Sehingga orang itu percaya mau order di aku gitu loh. Dan supplier saya alhamdulillah baik banget. Dan supplier saya ngasih nama ID saya di kertas. Jadi saya lebih enak, saya lebih leluasa untuk mempromosikan. Karena seolah-olah itu memang barang saya. Dan saya udah izin dulu ke supplier. Nah disitulah akhirnya saya mendapatkan mulai penghasilan. Mulai penghasilan dan saya bisa mendapatkan margin antara 100 ribu hingga 150 ribu per unit. Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan. Bingung mencari penghasilan dan sebagainya. Saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan. Yang terus menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri. Dengan mudah, dengan modal minim. Dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari. Langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari 0. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Per unit, per unit teman-teman. Dan awalnya nggak laku, pasti ya. Kalau bisnis itu nggak laku di awal itu sangat wajar. Yang penting kita belajar bagaimana sih teknik terbaiknya. Kita temukan pola. Kalau kita udah nemu pola, insya Allah semua jualan itu akan mudah. Kuncinya jualan adalah temukan pola. Polanya gimana? Polanya menjual terbaik gimana? Oke, jadi itu tadi. Saya mulai akhirnya bisa menjual 1 piscis per hari. Dapat 100 ribu kan? 2 piscis per hari, 3 piscis per hari. Namun aku kira, wah ini kalau misalkan aku pengen 50-100 piscis per hari. Itu kan kayaknya lumayan agak ini ya. Bagaimana sih caranya? Akhirnya itu gini. Aku kan dapet margin atau selisih dari supplierku kan? Akhirnya aku mencari tim gitu. Eh, kamu mau nggak jualan HP? Kamu mau nggak jualan HP? Waktu itu Blackberry sama iPhone. Ya, Blackberry sama iPhone. Di zaman itu punya Blackberry itu udah wah luar biasa gitu ya. Nah, ini anehnya gini teman-teman. Jualan Blackberry, tapi nggak punya Blackberry gitu ya waktu itu. Akhirnya aku bisa dari keuntungan itu, aku bisa membeli Blackberry pertama saya waktu itu. KUF ya. KUF yang paling murah, 85-30. Kalau nggak pokoknya yang paling murah. Di bawahnya Gemini ya. Aku akhirnya ngajak teman, ngajak teman-temannya kamu mau nggak jualan Blackberry, kamu nggak jualan iPhone, kamu nggak jualan ini. Nggak punya modal. Ya, gampang. Nanti kamu tinggal upload foto-foto aja. Tentang aku punya tim di situ teman-teman. Dan aku bagi marginnya dari supplier ke timku. Jadi misalkan ini 100 ribu. 100 ribu, 50 ribu, 75 ribu untuk mereka. Aku cuma dapet antara 25-50 ribu per bisnis. Akhirnya kemudahannya adalah, saya punya tim nih. Saya punya tim di grup saya, dan otomatis kita sama-sama win. Mereka win, mereka dapet untung. Aku juga untung. Pembeli pun juga untung. Nah, itu jalan semuanya. Nah, itu alhamdulillah teman-teman dalam satu hari, itu bisa mencapai 10-20 bisnis per hari. Itu ya, dan luar biasa. Dan itulah sudah, saya sudah mulai mendapatkan penghasilan-penghasilan. Bahkan, bisa dikatakan penghasilan saya mungkin bisa melebih penghasilan bapak saya. Dan otomatis uang-uang ini aku kasih ke ibu, aku buat bantu-bantu adik sekolah, dan sebagainya. Sampai aku bisa beli motor pertamaku dari sini. Jadi motor pertamaku itu Thunder, teman-teman. Thunder, tahun berapa lupa, warnanya merah. Aku beli 4 juta cash. Itu motor pertama, yang beli sendiri ya. Dapat penghasilan seperti itu, saya merasa seperti di atas angin. Saya merasa kayak, gimana ya, kayak aku itu uangku banyak gitu loh. Karena memang uangnya itu lebih dari kebutuhan saya. Sekarang anak usia 18-19 tahun sudah pegang minimal 5 juta sebulan. Itu menurutku udah banyak banget. Karena 100 ribu itu udah banyak banget. Apalagi di zaman itu semuanya masih miring, harganya masih murah. Jadi kayak, udah banyak banget lah ya namanya. Kita baru pegang uang segitu ya, teman-teman. Ya akhirnya, kita jatuhnya ke ini. Raktir teman-teman. Kayak gitu ya. Kemana-mana gitu. kayak Sultan lah di zaman dulu. Di zaman dulu, di zamanku itu. Nah, oke. Itu akhirnya berhenti teman-teman. Jadi bisnis tersebut akhirnya berhenti. karena supplier gak kirim barang. Gitu ya. Supplier terjadi transaksi dan suppliernya gak kirim barang. Sehingga aku dikompleni dari banyak pihak dan ya istilahnya gimana ya? Kayak kurang amanah gitu. Terus akhirnya aku kembalikan uang ke konsumen. Tapi itu udah terlanjur gitu. Udah terlanjur, namanya udah jadi jelek duluan. Gitu ya. Terus akhirnya aku gak, gak inilah, gak lanjut lagi disitu. Ya by the way, terus habis itu aku di Malang. Kebetulan aku kuliah di Malang. Dan kuliah itu pun juga tidak mengeluarkan uang. Tidak mengeluarkan uang. Karena emang tidak ada uang. Yang penting bisa hidup aja disana. Dan itu pun juga gak lulus teman-teman. Nah, jadi sepulang kuliah aku main sulap gitu ya. Jadi aku itu punya profesi lain yaitu sebagai pesulap. Terus dikatakan mungkin sulap jalanan ya. Jadi, kalau kalian pernah ke Malang, kalian tahu Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta disitu ketika malam kan ini banyak cafe disitu. Nah, aku ngamen tapi pakai sulap dari meja ke meja. Jadi, aku ngibur mereka. Nah, setelah aku hibur mereka kan bertanya, loh mas kok bisa gitu gimana caranya? Terus aku keluarin ada list belajar sulap. Nah, langsung lah. Disitu aku dapet duit disitu antara 50 ribu sampai 200 ribu sehari. Nah, akhirnya aku pun ditawari kerja di kerja ini kerja ya. Di sebuah cafe di Noyo Malang. Disitu saya sebagai tukang cuci piring ya. Saya sebagai tukang cuci piring dan Alhamdulillah pokoknya disitu dapet ma'am aja. Saya seneng. Itu dapet penghasilan sekurang lebih 300 ribu sebulan. Ya, 300 ribu satu bulan untuk kerja cuci piring. Cuman Alhamdulillah disitu aku dapet makan. Ya, dan dapet relasi. Ketika bergelut di dunia entertain aku bilang di dunia sulap ini itu mengembangkan banget yang namanya people skill ku. Kalau aku tau itu namanya people skill. Dulu gak tau namanya itu. Aku bisa ngomong sama orang itu jadi gak grogi gitu. Awalnya sih grogi ya. Tapi karena udah terbiasa akhirnya udah ngadepin orang udah biasa aja. Jadi, mau ngetahui oh orang ini ekspresinya begini nih. Berarti aku ngadepinya begini. Itu aku gak belajar ilmu marketing sama sekali. Tapi aku melakukannya karena ketika kita ngobrol sama orang otomatis kita kan melihat muka dia. Kita melihat mukanya. Kita melihat ekspresinya. Dan kita bisa merasakan emosi. Karena manusia ini adalah sekumpulan energi. Setuju ya? Jadi, saya adalah sekumpulan energi dan orang yang saya ngajak ngomong itu juga memiliki adalah sekumpulan energi. Maka energi itu ketika wah ini kayaknya gini berarti aku harus begini. Itu sudah terbiasa dulu ketika aku waktu melakukan sulap. Nah ternyata itu teman-teman itu adalah salah satu skill marketing yang saya itu tidak pernah mengasah itu dan itu terjadi karena kepepet karena gak punya duit karena pingin makan. Nah itu ternyata ngalir sampai sekarang. Sampai sekarang saya gak pernah grogi ketemu orang. Walaupun orangnya mungkin lebih kaya dari saya lebih high di atas saya tapi saya gak pernah grogi aja. Always confident. Jadi saya itu selalu pede aja dengan apa yang saya punya dan saya selalu apa adanya. Nah itu lah akhirnya saya kerja di KAV tadi ya udah selesai habisnya mulailah saya mengenal yang namanya dunia network marketing. Jadi akhirnya saya mengenal dunia network marketing. Ceritanya saya diprospek sama teman saya kalau teman-teman tahu itu dunia MLM. Makanya saya bilang saya tuh udah hijrah dari MLM tapi saya punya cerita tentang ini. Jadi saya punya cerita tentang ini. jadi saya tuh sudah hijrah sudah orang lebih beberapa tahun ya beberapa tahun yang lalu sudah hijrah pokoknya saya bikin channel ini sudah gak MLM-an lagi gitu ya. Itu saya belajar nah ternyata apa yang diajarkan di MLM itu ternyata untuk PD-nya ya untuk one-on-one-nya table talk dan sebagainya itu sudah saya pelajari dulu ketika sulat. Jadi ketika teman-teman yang lain masih belajar saya udah praktek saya udah melakukannya saya udah direct selling kalau orang bilang saya udah direct selling ketika saya masih muda itu. dan saya tidak tahu kalau itu namanya direct selling oke jadi waktu itu saya kenal di multi level pertama saya produknya pulsa teman-teman jadi jadi saya melihat ini prospek bagus nih ini saya melihat prospek bagus ini waktu itu belum mengenal yang namanya oh ini bisnis berkah bisnis gak berkah saya kurang paham yang jelas waktu itu saya melihat ini nah luar biasa nih aku kembangin dan alhamdulillah waktu itu dalam 7 bulan kalau gak 8 bulan saya punya lebih dari 50 ribu member dari seluruh Indonesia dan waktu itu umurku masih lebih 20 tahun ya 20 tahun dan saya itu nangkepnya cepat saya dapet praktek dapet praktek dapet praktek nah ternyata teman-teman ketika kita presentasi bisnis MLM atau presentasi bisnis network marketing itu gak semudah direct selling karena kita menjelaskan ini PT-nya begini PT-nya begitu terus kita nulis itu tulisan pertama saya gemeter tangan saya menjelaskan ke teman saya sendiri padahal itu gemeter itu yang saya lakukan tapi awal sehingga akhirnya udah sangat lancar dan bahkan menjadi guest speaker atau pembicara jadi semua itu teman-teman saya asah nah terus dapet 1M-nya dari mana mas dan dapet 1M-nya adalah dari akhirnya itu perusahaan yang MLM yang aku ikuti itu karena aku merasa disitu kayaknya kok prospeknya agak agak kurang gini apalagi perusahaannya juga kurang support juga terus akhirnya aku keluar dari situ dan akhirnya aku saya tuh orangnya fokus teman-teman ya jadi ketika saya ngarep ini perusahaan A ini saya fokus disitu tapi ternyata ketika disitu agak-agak ini aku akhirnya pindah gitu pindah dan ini gak masalah karena kita ketika dulu waktu MLM waktu demo marketing saya merasa bahwa saya IBO atau independent business owner jadi terserah saya saya mau kemana gitu nah ketika saya pindah ini pasukan saya yang di belakang ini akhirnya ikut lagi di sebelah ini gitu dan saya dapetnya itu di ketiga kalau gak keempat saya lupa saya dapet 1M nya di perusahaan yang keempat gitu ya di perusahaan yang keempat jadi disini sini 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 nah oke pertanyaannya apakah nah itu kan dapet duit nih teman-teman dapet duit tapi ternyata itu duitnya kurang berkah jadi dapet duit nih saldo banyak ada 1M lebih tapi ternyata itu habisnya cepat nah itu habisnya cepat ya habisnya cepat karena uangnya saya bilang tadi kurang berkah jadi uangnya itu cepat jadi ketika udah dapet saldo segitu yang terjadi adalah apa saya pun bisnis lain juga sering ketipu ada apa sering ini pokoknya uang itu kayak kayak cemak lewato loh uang itu cemak lewato nah itu ya tapi waktu itu saya belum paham kalau itu bisnis gak berkah waktu itu saya belum paham waktu itu saya belum paham ya akhirnya saya ikut lagi saya ikut lagi ada yang gagal ada yang berhasil tapi ceritanya sebenarnya teman-teman saya dapetnya 1M pertama saya itu adalah dari network marketing gitu ya jadi saya open aja saya jujur ke kalian emang saya dapetnya dari situ saya dapetnya dari MLM saya dapetnya dari network marketing nah hanya saja nah hanya saja saya udah berhenti dari situ apakah bisa emang dapet 1M lagi selain dari network marketing jawabannya sangat bisa jadi gini MLM atau network marketing itu sebenarnya bagus kalau saya bilang bagus gimana people skillnya itu bagus kamu dilatih untuk punya mimpi kamu punya mimpi untuk gimana sih caranya ngeyakinin orang gimana caranya kamu pede dengan dirimu apapun latar belakangmu kamu pede terus disitu bagaimana berbicara di depan publik bagaimana membangun tim itu sebenarnya ada di network marketing nah pertanyaannya apakah jalur kaya itu cuma ada disitu jawabannya tidak kenapa? karena teknologi berkembang hari ini akses semuanya dulu itu kan dapet ilmu agak susah teman-teman ya waktu jaman saya itu dapet ilmu agak susah youtube belum selengkap sekarang kalau sekarang udah komplit udah lengkap udah enak kita mau akses videonya bule-bule videonya orang-orang luar negeri saya tuh sering nonton videonya Grand Carden terus dan log itu saya sering nonton dulu itu gak ada kayak gitu motivasi kita mau motivasi sama siapa mau motivasi kita harus datang ke seminar yang biayanya lumayan nah sekarang semuanya udah waduh udah luar biasa di internet nah saya putuskan hijrah dan saya tidak tidak mainan gitu-gituan lagi dan sekarang udah mulai udah mulai beberapa tahun kemarin udah merintis bisnis-bisnis yang konsepnya itu halal dan berkah dan yang pertama adalah tidak merugikan orang lain karena ketika saya ikut MLM ketika saya ikut yang kemarin-kemarin itu selalu ada yang dirugikan selalu ada yang dirugikan ada yang dirugikan terutama yang terakhir ikut gitu ya jadi saya itulah yang membuat saya istilahnya saya dapet duit nih tapi kok dia gak dapet gitu loh itu yang membuat saya kayak kayak gimana gitu coba kalian yang mungkin nonton ini kalian ikut multi-level marketing atau ikut rebu marketing yang paling terakhir ini loh oke lah mereka mungkin dapet produk gitu ya oke lah mereka mungkin dapet barang dan sebagainya tapi mereka udah terlanjur mimpi mereka pengen punya penghasilan banyak gitu loh dan kasihan juga apalagi yang modalnya gak kembali modalnya gak kembali oke lah mereka dapet produk tapi apakah produk itu bener-bener worth it gitu loh apakah bener-bener worth it dengan uang pendaftaran nah karena itu itulah yang merasuk di pikiran saya sehingga saya akhirnya wah ini kayaknya gak bener nih kayaknya bisnis ini gak cocok nah ternyata setelah saya belajar lebih dalam saya belajar ke para guru-guru ke para ahli-ahli agama dan sebagainya ternyata memang kurang oke jadi ada banyak jalan rezeki Allah yang Allah kasih ya selain dari situ nah jadi cerita saya tadi adalah bagaimana cara saya dapet duit itu teman-teman ya oke semoga bermanfaat ini tadi sekedar sharing dari saya dan semoga ada manfaatnya yang jelas ambil aja yang positif yang negatif jangan gitu ya yang negatif jangan seperti tadi yang ending-endingnya kan aku dapet 1M nih tapi dapet dari MLM atau network marketing dan uangnya itu hanya bablas aja hanya lewat saja mungkin kamu juga ngalami hal itu kamu bisa tuliskan juga di komentar pengalaman-pengalaman kamu oke thank you for watching this assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh have a nice day and good luck salam laris money sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati